Halo, kembali lagi bersama saya Ahman di channel Ahman Dong Vlog di sesi Mining You. Oke, di sesi Mining You kali ini saya mau berbagi informasi ya mengenai VGA yang beredar di akhir tahun 2021, yaitu Gigabyte RTX 2060 versi yang kedua. Yang kalau teman-teman perhatikan ya, kalau para miner perhatikan, di akhir tahun yang lalu sempat beredar Gigabyte RTX 2060 dengan bisa dibilang low hash rate. Pada saat kita mining, hash rate-nya kita nggak bisa mendapatkan maksimum di 29 bahkan sampai 32 mAh per second. Jadi, setelah saya cari-cari informasi, jadi rupanya ada yang memberikan solusi ini. Ini saya mendapatkan informasi dari Google ya, ini dari homemining.com. Jadi di sini dijelaskan bahwa Gigabyte GeForce RTX 2060 yang revisi ke-2.0 itu termasuk tipe LHR. Saya juga kaget sih, kenapa RTX seri 2 itu ada versi LHR-nya. Jadi memang betul kecepatan miningnya kalau kita menggunakan nice hash itu, nice hash dengan profile high, kita cuma maksimum dapat paling di 22 sampai 24. Benar yang seperti yang disebutkan di website ini. Nah, setelah saya cek, memang bias-nya benar. Sama seperti ini, 90.04.63.80.of. Ini OF atau 0F ya. Ini OF, ya anggap aja 0F ya. Nah, jadi setelah saya cek, rupanya dia membagikan solusi untuk melakukan overclocking-nya sesuai yang dia sudah tes. Nah, kalau di sini dia the best katanya bisa dapat di 24 setelah di tweak ya. Cuman, kalau mau lebih bagus lagi, ada solusinya dengan cara kita update bias-nya, update firmware-nya. Jadi, di kesempatan kali ini saya mau share, mengikuti dari tutorial ini, caranya gimana sih cara non-flash VGA-nya agar kita bisa mendapatkan kecepatan maksimum di VGA yang sama. Nah, kalau ditanya apakah ini menghanguskan garansi, menurut saya tidak ya. Kalau ini menurut pendapat pribadi saya ya, karena kita tidak ada melakukan modifikasi secara hardware. Jadi, secara hardware itu tidak ada. Tidak ada solder-menyolder, kita tidak buka segelnya, itu tidak. Jadi, benar-benar kita pun juga bisa membalikkan bias-nya menjadi yang awal lagi. Jadi, pertama-tama saya akan kasih lihat nih, di sini saya sudah menjalankan mining. Di sini, di sebelah kanan saya ini ada rig-nya, sebenarnya isinya 10 VGA. Nah, cuma berhubung di sini saya mau demo untuk update bias, jadi saya copot 9 VGA-nya dan kita running 1 VGA aja. Nah, kalau di rig ini ada 8 yang LHR dan 2 yang normal. Jadi, yang saya demokan hari ini adalah yang LHR. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini, mining-nya itu mentok di 22. Padahal ini kita sudah menggunakan profile height pada Neshash. Jadi, kalau teman-teman perhatikan di sini, ini sudah terset ya, fan setting-nya aja udah seperti ini ya. Nah, power-nya itu di 60-an. Kemudian, kecepatannya di 22,3 MH. Cuma efisiensinya sih oke ya, termasuk oke lah, di 300-an lah, 330. Cuma ya sayang aja ya, kalau seandainya kita sudah punya 10 dan running-nya di 22. Kalau artinya kan perbedaan setiap VGA-nya itu ya 10 MH. Nah, kalau seandainya satu rig begini, 10 x 10, artinya kita sudah loss sebanyak 100 MH. Nah, wah kan jadi sayang banget ya. Jadi, kesempatan kali ini saya akan share caranya gimana untuk melakukan update bias-nya. Nah, kita matiin dulu mining-nya. Saya exit ya. Saya exit. Nah, kita lihat ya teman-teman. Ini kan di sini disebutkan bias-nya 90-04-63-80-0F ya. Oke, sebentar saya, kita buka GPU-Z. Ini sebelah-sebelahan aja ya, biar enak kelihatan ya. Nah, gini. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini ini bias-nya benar nih, sama ya. 90-04-63-80-0F. Ya, artinya ini adalah yang versi LHR nih bias-nya. Dan di sini saya sudah menggunakan driver latest ya per tanggal hari ini, tanggal 30 Maret 2022. Jadi, di sini saya menggunakan Nvidia driver 512.15. Oke, jadi hal pertama yang kita lakukan, kita mendownload dulu. Di sini sudah ada ya cara-caranya. Di sini download dulu Nvidia flash-nya dari website ini ya. Nanti akan saya taruh di deskripsi di bawah ya teman-teman. Di sini sih kebetulan saya sudah mempersiapkan filenya, jadi saya nggak perlu download lagi nanti. Ada di sini nih. Oke. Dan, yang kedua teman-teman harus mendownload bias-nya. Ini di sini ada nih bias-nya ya. Saya gedein, mungkin biar teman-teman bisa lebih jelas. Ya, di sini nih. Bias-nya kita download. Nah, ini download filenya ya. Nah, kalau di download filenya, filenya pertama namanya dia 225277. Kalau yang sudah saya download ini, saya sudah rename ya. Gigi 2060v1.rom. Nggak apa-apa, tinggal di rename aja sih kalau itu ya. Oke, langkah pertama. Kalau teman-teman mau melakukan flash, kita backup dulu nih bias yang ada di dalam. VGA-nya. Kita buka comment from. Abis itu run as administrator. Oke, sudah terbuka. Kita masuk ke folder ini. Folder downloads. Saya ini dulu. Masuk dulu foldernya. Kita copy nih nama ininya ya, nama perintahnya. Nah, ini backup room-nya teman-teman bisa namain nih. Contohnya backup gigabyte atau gig RTX 2060 LHR. Ini ya. Oke, kita backup. Kalau VGA-nya cuma satu, dia langsung tampilannya seperti ini nih teman-teman. Nah, dia kasih tahu bahwa ini bias-nya betul ya, 80.0F. Dan file ini langsung sudah jadi nih. Ada nih. Di tempat kita menjalankan program Nvidia Flash. Flash-nya. Oke. Tahap selanjutnya, kita akan melakukan flashing nih. Nah, berhubung di sini saya filenya namanya gigi 2060 V1. Artinya sudah sama nih dengan yang ada di website ini. Kita tinggal copy paste aja. Gitu. Ini ikutin aja copy paste aja teman-teman. Jadi, nggak susah ya. Jadi, langsung kita enter. Nah, dia akan kasih tahu nih. Bias yang saat ini. Dan yang akan di-update-nya nanti jadinya apa gitu. 40 AF. Nah, kalau sandinya memang sudah sesuai. Langsung kita teken Y. Dah, kita tunggu aja. Dia akan ada prosesnya. 0-100%. Oke. Nah, ini di sini sudah selesai ya. Butuh di-restart. Untuk mendapatkan efeknya ya. Oke, ini kita tutup aja. Kita restart nih komputernya. Oke, kita tunggu dulu sampai komputernya hidup kembali. Nah, jadi benar-benar nih teman-teman. Setelah saya ketemu cara ini. Benar-benar miningnya bisa kembali ke yang normalnya. Yang pada umumnya lah. Bisa sampai 29, 30, 31, bahkan 32 MH. Cuman di kemarin saya sudah tes ya. Sebelum saya demokan ini ke teman-teman semua. Bisa mining stabil itu di 29,9. Wah, itu udah oke banget ya. Bisa dibilang 29 kurang 22 kan artinya udah selisih 7 ya. Artinya kalau 7 dikali 10 buah, artinya kan udah ada 70 MH yang kita selamatkan dengan cara ini. Dan ini adalah cara permanen. Jadi tidak perlu ada action apa-apa lagi di setelahnya. Nah, oke. Ini udah masuk Windows lagi ya. Oke. Kita langsung jalankan miningnya nih. Ini disuruh mau update, nggak mau. Oke. Ini sudah jalan. Oke ya. Teman-teman bisa lihat. Di sini saya menggunakan profile. Bentar. Di sini saya menggunakan profile hike nih teman-teman. Profile hike ya. Oke, kita tunggu sebentar. Sampai muncul. Nah, di sini ini udah muncul. Kita mendapatkan speed 29,66 MH per second. Dengan listriknya 73,7 Watt. Efisiensinya 400 loh teman-teman. Wah, mantep banget ya. Jadi ya ini udah seperti ya AirTag 2060 yang biasanya lah bisa dibilang ya. Ya udah lumayan lah daripada jalan di running 22. Nggak ada solusi. Ya, masih lebih baik ini nih sih. Tuh. Stabil nih. 29,6. Dengan 73,33 Watt. Efisiensinya 400. Mantep banget ya. Oke, kita tunggu satu kali putaran lagi. Dilihat ya. Oke, stabil ya teman-teman ya. 29, powernya 73. Dengan efisiensi 400, 401 ya. Kalau teman-teman mau lihat di NiceHash Quickminer OC Tune-nya. Seperti ini settingannya. Saya menggunakan profile height. Agar nggak ribet ya. Karena memang rata-rata miningnya saya menggunakan quickminer. Jadi kalau VGA-nya bisa profile height. Kayak jalan height. Kalau sunnya tidak stabil. Kita akan coba di profile light. Nah, berhubung ini stabil ya. Ya sudah. Jalan di height. Oke. Sekian video tutorial ya. Bisa dibilang ya. Tutorial Flash. Untuk Gigabyte RTX 2060. Versi LHR. Ya memang tidak disebutkan itu LHR. Cuman ya. Karena dia MH-nya drop. Ya kita sebutlah. Ini adalah tipe LHR. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman sekalian. Yang mempunyai VGA dengan tipe yang sama. Dan bisa mengupdate bias-nya. Agar mendapatkan full speed lagi nih. VGA RTX 2060-nya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Share ke teman-teman semua. Biar semua orang yang mempunyai VGA yang sama. Bisa mendapatkan full hastrate-nya ya. Oke. Jangan lupa komen di bawah apabila ada pertanyaan. Jangan lupa like apabila teman-teman suka dengan video seperti ini. Dan jangan lupa subscribe channel saya untuk mengikuti update video saya selanjutnya. Oke. Sampai ketemu di video yang akan datang. Dan tetap semangat. Sampai ketemu di video selanjutnya.